Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang termodinamika. Apa sih yang akan kita pelajari pada bab termodinamika ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang hubungan usaha dan tekanan. Mengapa kita belajar tentang hubungan usaha dan tekanan? Untuk lebih jauh lagi mempelajari itu, sebelumnya adik-adik harus tahu dulu. Apa yang dinamakan dengan sistem? Dan apa yang dinamakan dengan lingkungan? Kira-kira apa definisi sistem? Sistem ini didefinisikan sebagai segala sesuatu Segala sesuatu Yang ditinjau Yang ditinjau Atau diperhatikan Jadi, segala sesuatu yang ditinjau itu namanya sistem Sekarang, apa sih lingkungan? Segala sesuatu Segala sesuatu Di luar sistem Di luar sistem Jadi, lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem Untuk lebih jelas lagi mengenai sistem dan lingkungan Untuk membedakan apa sih Namanya sistem Apa sih yang namanya lingkungan? Kakak akan memperlihatkan kalian gambar Nah, ini Kira-kira Menurut adik-adik Yang manakah yang namanya sistem? Yang manakah yang namanya lingkungan? Ini adalah gambar piston Ini adalah gambar piston Piston Dari piston ini Yang manakah yang namanya sistem? Yang mana yang namanya lingkungan? Yang namanya sistem adalah Seluruh gas yang di sini Yang ada di sini Gas yang ada di dalam tabung ini adalah Itulah yang namanya sistem Jadi, yang biru ini kakak ibaratkan adalah gas Misalnya, gasnya ini berwarna biru Maka, yang biru ini Gas ini Itulah yang namanya sistem Kemudian, yang mana yang namanya lingkungan? Jadi, kakak tulis dulu Jadi, ini yang namanya sistem Sistem Kemudian, yang mana yang namanya lingkungan? Segala sesuatu di luar sistem itu Di luar gas itu Apa itu? Piston ini Nah, ini sebenarnya yang namanya piston Yang ini yang namanya piston Ini kan kakak sudah Gambarkan luas A sama dengan piston Nah, misalnya ini adalah A Maka, ini adalah piston Yang warna abu ini Yang namanya piston Jadi, yang ini adalah tabungnya Nah, jadi Yang mana yang namanya lingkungan? Ya, tabung ini beserta Pistonnya Jadi, lingkungan itu apa? Lingkungan Piston dan Tabungnya Nah Dan tabung Kemudian Kemudian Dari sini Bagaimana? Nah, ini adalah sebenarnya keadaan awalnya Kemudian ini ada gambar apa? Bagaimana jika Kakak Panasi Nah, ini misalnya Api yang membarai Ini adalah tungku Bagaimana jika piston ini kakak Panasi Jadinya begini Jadi, keadaan awalnya begini Akibat Ketiga tabung ini Ketiga tabung ini Dipanaskan Sementara B-nya konstan Atau tekanannya tetap Nah Artinya apa? Saratnya dulu B-nya Sama dengan konstan B-nya ya Jadi, di dalam tabung ini Ada pasti yang namanya tekanan Ada yang namanya Volume Selain Tekanan Jadi, gas itu memiliki tekanan Dan memiliki volume di sini Keadaan awal ini Tapi kita buat Bahwa Tekanannya konstan Kemudian Setelah kita buat B-nya konstan Kakak akan panasi ini tabung Namun, B-nya tetap dijaga konstan Maka Gas yang ada di sini Anggap saja ini gas Gas yang warna biru Di sini ada banyak gas Nah, gas-gas yang di sini itu Akan memuai Akan memuai Dan akan mendesak piston ini Ke atas Karena gas memuai Maka dia akan Menumbuk Piston ini untuk Bergerak ke atas Kemudian, maka ini keadaan Keduanya setelah dipanasi Nah, kemudian terus dipanasi Nah, ini Nah, ini Kemudian Sebelum kita membahas tentang termodinamika Pada bab sebelumnya yang kita sudah pelajari Bahwa Kita sudah Belajar tentang Usaha dan energi Apa sih usaha itu? Usaha itu ketika terjadi perpindahan Karena keadaan awalnya ini Ini adalah keadaan awal Ini adalah keadaan akhir Nah, posisinya berubah Akhir Boleh nggak kita katakan bahwa Piston ini Ini yang namanya piston Yang abu ini Piston ini Melakukan usaha Ada usaha Nah, tunggu dulu kita jangan Membicarakan tentang Melakukan usaha Atau diperusaha Nah, sekarang Apakah ada usaha di sini? Apakah ada usaha di sini? Jadi Otomatis Karena terjadi perpindahan Nah, sebesar ini Delta H Nah, delta H-nya yang ini Ini delta Delta H Otomatis Pasti ada yang namanya Perpindahan Karena Terjadi perpindahan piston ini Dari keadaan H1 Ke keadaan H2 Maka terjadi Perpindahan sebesar Delta H Nah, ini delta H Maka Otomatis Ada usaha di sini Yang jadi pertanyaan kita sekarang Apakah Gas atau sistem itu Karena di sini ada sistemnya ada gas Dia melakukan Atau diberikan Yang namanya usaha Jadi Keadaan ini Piston ini Serta tabungnya ini Ini adalah Gas yang di dalam piston ini Melakukan Usaha Karena Dia mendorong Ke atas Piston ini Nah Kemudian yang jadi pertanyaan Kita sudah sepakat bahwa Ada usaha Dan Usahanya itu Melakukan usaha Jadi Sistem itu Atau gas itu Melakukan usaha Kemudian yang jadi pertanyaan Berapakah Besar Usahanya Sekarang kan Karena usaha itu adalah Vektor Dimana Usaha itu adalah Besaran vektor Dimana memiliki nilai Dan arah Kita sudah tahu Arahnya tadi Bahwa sistem itu Melakukan Usaha Jadi yang jadi pertanyaan Arahnya itu Positif Atau negatif Yang mau Pertanyaan adalah Arahnya Mana Apakah Positif Atau negatif Ini timbul pertanyaan Kemudian besarnya Besar Berapakah besarnya Itu kita Kita tidak tahu Nah jadi sekarang Kita akan mencari Berapakah Besar Usahanya Kemudian Apakah Usaha itu Positif Atau negatif Sekarang Kehapas dulu Sekarang kita akan Menghitung Berapakah besar Usahanya Piston tadi Untuk menghitung Usahanya Dalam keadaan Awal Piston itu Memiliki ketinggian Berapa tadi H1 Ketika Gas itu Mengalami Pemuayan Ditunjukkan Dengan Bertambah Tingginya Piston itu Itu yang Menunjukkan bahwa Gasnya memuai Sehingga Jadi tumbukan Antara gas itu Dengan Piston itu Sehingga Piston itu Semakin lama Semakin atas Jika Tekanan di luar Artinya di Sekitar Tabung itu Di luar tabung itu Ketika Tekanan di sana Dijaga tetap Maka Piston Akan tetap Bergerak Akibat Pemuayan gas Sehingga Dia berada Pada H2 Kan tadi Peti gambar yang ini Ini kan keadaan awalnya H1 Nah Akibat Pemuayan Terus Ditekan ke atas Maka Fosinya berpindah Sebesar Delta H Kemudian H2 Sama dengan H1 Ditambah Delta H Berarti Delta H Sama dengan H2 Dikurang H1 Jadi Perpindahan Piston ini adalah Perpindahan Piston Piston Kemudian Apa sih Yang menggerakkan Yang namanya Piston itu Gerakan piston ini Disebabkan oleh Apa Nah Jadi kan Kita sudah belajar Tentang Apa saja Yang menyebabkan Benda itu Bergerak Otomatis Disitu adalah Gaya Apa adik-adik Yang membuat dia bergerak Adalah gaya Kemudian Yang menyebabkan Dia adalah Gaya Ini F Ini adalah Menyebabkan 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 Biston Bergerak F ini yang Menyebabkan piston Bergerak Waktu 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 Belajar Tentang F Ini kan Kalian sudah Belajar Dimana Kalian belajar Ini tentang Dinamika Partikel Kemudian Waktu Kalian belajar Fluida Juga Kalian belajar Yang namanya Tekanan B Adalah Tekanan Tekanan Dimana Contohnya Misalnya Seperti ini Jika Mana yang Lebih cepat Masuk Paku Yang tajam Dengan Paku Yang tumpul Ketika Diberikan Tumbukan Pada Apa namanya Pada Paku itu Sebesar Gaya yang sama Maka Yang lebih cepat Masuk Adalah Yang lebih tajam Jadi Apa hubungannya Disitu Antara Tekanan Dan Luas Bidang Dengan Gayanya Maka P itu Adalah F Per A Kita kembali Lihat ini Disini kan Ada jelas Disini ada Disini Ada apa Ada Luasan Piston itu Memiliki luasan Sebesar A Maka ada Hubungannya Gaya Dengan Tekanan Dan Luas Bidang Maka Yang menyebabkan piston bergerak Ini adalah gaya Maka Gayanya itu Adalah berapa Maka Equivalent Gaya itu Sama dengan Kanan Dikali Dengan Luas Bidangnya Ini adalah Tekanan Tekanan Ini adalah Luas Bidang Luas Bidang apa Piston Piston Kemudian Telah kita dapatkan Tekanan Apa Usaha itu Apa sih Kan kita Mau mencari Usaha Ceritanya Usaha itu Apa Usaha itu Adalah Apa Waktu kita belajar Tentang usaha Dan energi Maka usaha adalah Gaya Dikali Dengan Perpindahan Gaya Dikali Dengan Perpindahan Maka Gayanya Apa Jadinya Ini akan Menjadi Sama dengan Perpindahannya Berapa Ini Perpindahannya Sebesar Delta H Maka F Dikali H2 Min H1 Inilah Besar Usahanya Kemudian Sekarang Lanjut Kemudian Apakah Hanya ini Saja Ini Lebih Sederhananya Apa Karena Gaya Itu Apa Tadi P Tekanan Dikali Luas Bidang Maka P Dikali A Nah Gayanya Kita ganti Ini Gaya Ini Berubah Jadi Ini P Kali A Dikali Apa H2 Min H1 Karena Luas Dikali Nah Ini Coba Lihat Lagi Pulang Kan Ini Tabung Tabung Ini Memiliki Yang Namanya Volume Apa Si Volume Volume Tabung Maka Luas Alas Nah Ini Luas Alas Anggap Ini Alas Maka Luas Alas Ini Luas Alas Luas Alas Dikali Apa Dikali Tinggi Nah Ini Dikali Tinggi Ini Maka Apa Jadinya Maka Ini Akan Menjadi Apa Hapus Ini Pindah Ke Atas Nah Tadi W Sama Dengan B Dikali A Dikali H2 Min H1 Karena Ini Ada Luas Alas Luas Alas Luas Piston Luas Alas Dikali Tinggi Luas Alas Dikali Tinggi Tingginya Apa H Itu Nah Maka Volume Ingat Volume Sama Dengan Luas Alas Alas Dikali Tinggi Nah Maka Apa Ini 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 B Dikali Nah Karena Ini Luas Alas Dikali H2 Maka Volume 2 Volume 2 Kemudian Luas Alas Dikali H1 Maka Volume 1 Maka Apa Jadinya Maka W Itu Sama Dengan W Sama Dengan P Dikali Delta P Nah Delta P Adalah Perubahan Volume Inilah Inilah Besar Usaha Nya Jika Nah Hapus lagi ya Nah Ini ada syarat Nah Jika V2 Lebih dari V1 Maka 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 W Sama dengan Positif Nah Ini positif W nya Ketika V2 Lebih besar Dari V1 Ini Jika V2 nya Volume 2 Lebih besar Dari Volume 1 Ini Maksudnya Volume 2 Ini Volume Ini Volume Ini Lebih besar Dari Volume Yang mana Nah Yang ini Nah Maka Dia Bernilai Positif Usahanya Bagaimana Jika V2 Lebih besar Dari V1 V2 Lebih Dari V1 Nah Bagaimana Sebaliknya Jika V1 Lebih Dari V2 Maka W nya Bagaimana Kebalikannya Eh Lawannya Maka W sama Dengan Negatif Nah Itu Apa Arti Tanda Positif Dan Negatif Ini Tandanya Apa Positif Ketika Apa W Penilai Positif Bahwa Sistem Atau Gas Sistem Dalam Kurung Gas Melakukan Usaha Melakukan Usaha Terhadap 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 Piston Terhadap Piston Dan Tabung Maka Terhadap Lingkungan Kemudian Kemudian Jika V1 Lebih Dari V2 Maka W nya Bernilai Negatif Nah Apa Artinya Itu Bahwa Sistem Sistem Kurung Gas Nah Tadi Melakukan Jika Positif Melakukan Maka Diberikan Sekarang Diberikan Usaha Oleh siapa Oleh Lingkungan Oleh Lingkungan Gitu Adik-adik Jadi Jika W nya Positif Maka Sistem Itu Melakukan Usaha Jika W nya Negatif Maka Sistem Itu Yang Diberikan Atau Menerima Usaha Dari Lingkungan Oke Jadi Persamaannya Begini Berdasarkan Perjanjian Jika Gas Dilakukan Usaha Atau Menerima Usaha Maka Besar Usaha Yang Dilakukan Pada Gas Adalah W Sama Dengan Minus P Delta V Inilah Bentuk Umumnya Jika Jika Sistem Itu Menerima Usaha Sehingga Apa Sehingga Usaha Yang Dilakukan Sistem Selama Proses Berlangsung Adalah Nah Ini kakak Apus Ya Nah Maka Dalam Matematis Itu Begini Secara Matematis Maka W Itu Sama Dengan Integral P1 P2 P DP Sedangkan Usaha Yang Dilakukan Lingkungan Pada Sistem Maka Kebalikannya Maka W Itu Sama Dengan Apa Kebalikannya Di P1 P2 Ini Ingat Tandanya Minus P DP Ketika Dia Melakukan Ketika Dia Diberikan Usaha Maka Positif Dan Ketika Dia Diberikan Maka Ini Nah Ketika Usaha Dilakukan Oleh Lingkungan Maka Ini Sehingga Grafiknya Akan Menjadi Apa Grafiknya Akan Seperti Nah Inilah Grafik Usaha Oleh Sistem Ini Artinya Kan Tadi Tekanan Jaga Konstan Tekanan Konstan Apa Yang Berubah Volumenya Inilah Grafik Dari Contoh Gambar Piston Yang Tadi Ketika Dipanaskan Ini Adalah Grafik Hubungan Antara Tekanan Dan Volumen Terima Kasih Atas Perhatian Adik Adik Sampai Jumpa Pada Pertemuan Berikutnya Tadi